Ini untuk cara panen timun, yang benar itu jangan ditarik ya, kalau ditarik seperti ini nantinya layu. Dipotong pakai pisau di batang tangke buahnya, pisau yang tajam seperti ini. Nah, potongnya seperti ini, jadi batangnya ini karena batang empuk untuk timun ini. Jadi kalau ditarik nanti bisa patah dan layu atasnya, karena ini masih berbuah lagi. Ini kurang lebih 2 bulan, ini berbuah pertama ya, dan tadinya sudah dipetik banyak sekali. Nanti agar untuk bibit itu yang sudah besar seperti ini, warnanya itu sudah kuning itu bisa untuk bibit. Jadi cara metiknya itu dipotong di batas sini ya, jadi dipotong seperti ini. Dipotong seperti ini caranya, jangan ditarik, kalau nanti ditarik seperti ini, itu putus dan di atasnya itu akan layu. Maka cara panennya seperti ini. Terima kasih.